Katedral Jakarta hari minggu ini menggelar Misa Hari Raya Pasca. Ratusan personil TNI Polri dengan sejumlah kendaraan taktis pun disiagakan untuk menjaga kelancaran jalannya Misa. Dalam Hari Raya Pasca kali ini, gereja katedral menyelenggarakan Misa offline secara terbatas. Jemaat yang boleh hadir secara fisik hanya jemaat paroki katedral dan telah mendaftar secara online. Sementara ratusan petugas gabungan TNI Polri kembali bersiaga di sekitar katedral untuk mengamankan jalannya Misa Pasca. Secara umumnya, Misa yang dilaksanakan di katedral dalam empat hari terakhir ini berjalan aman dan penuh hitmat. Pemirsa untuk mengetahui situasi jalannya Misa Hari Raya Pasca di katedral Jakarta pada sore ini, kita segera bergabung bersama Sirena Graciela dan Jurokamera Adini Anissa. Sirena, bagaimana jalannya Misa Pasca pada sore ini? Ya, Cikal dan juga pemirsa dapat kami informasikan dari katedral Jakarta Pusat di mana hingga saat ini akan berlangsung Misa Pasca pada sore hari ini akan berlangsung pada pukul 5 sore, di mana tadi kami mendapatkan informasi juga dari Humas Koskopan Agung Gereja Katedral, Susi Anaswadi, mengatakan bahwa hingga saat ini dari kapasitas yang disediakan untuk Misa tatap muka sebanyak 309 orang, tadi juga masih yang terdaftar hanya sekitar 50 persennya saja, yaitu sekitar 150 umat yang sudah mendaftar untuk mengikuti Misa secara tatap muka pada sore hari ini. Dan kami juga memantau, Cikal, sejak pukul 4 sore atau sekitar pukul 3.30 memang sudah ada sejumlah umat yang memang masuk ke gereja katedral, di mana mereka akan mengikuti Misa secara tatap muka untuk Misa Pasca pada pukul 5 sore ini. Nah, memang Cikal ada sejumlah persyaratan begitu yang harus dipenuhi apabila masyarakat ataupun umat, khususnya umat paroki dari katedral, ingin mengikuti Misa secara tatap muka, di mana yang diharuskan untuk mengikuti Misa secara tatap muka adalah mereka, para umat paroki katedral yang berusia 18 hingga 59 tahun, dan juga harus berada dalam keadaan yang baik dan sehat pada saat akan mengikuti Misa secara tatap muka ini. Selain itu juga mereka diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui website Belarasa yang sudah disediakan sebelumnya oleh pihak Keuskupan Agung Jakarta. Selain Misa secara tatap muka ini juga sudah mulai dilangsungkan, Cikal, namun juga untuk Misa secara online masih terus dilangsungkan, yaitu melalui kanal channel Youtube Komsos Katedral Jakarta dan juga channel Youtube Hidup TV. Cikal. Ya, Sirena. Lalu bagaimana dengan pengamanan di sana? Apakah tetap dijaga ketat seperti sebelumnya? Ya, betul Cikal. Selama 4 hari berlangsungnya 3 hari suci, yaitu perayaan umat Kristianit, keputusnya di gereja katedral, memang dilangsungkan pengamanan secara ketat begitu, apalagi pasca ledakan bom di gereja katedral Makassar kemarin, di mana perharinya ada sekitar 150 personil gabungan, yaitu tepatnya dari TNI, Polri, dan juga Satpo PP, yang bergantian menjaga keamanan dan keberlangsungan Imisa di gereja katedral ini. Selain itu juga sejumlah di antaranya memang ada petugas yang diterjunkan dengan bersenjata lengkap, dan juga mereka menjaga di 6 titik yang berada di lingkungan gereja katedral. Selain para petugas yang diterjunkan, juga diterjunkan ada K9, atau anjing pelacak, ataupun tim jibom, ataupun tim penjinak bom juga terus diterjunkan begitu hingga hari ini. Selain itu juga disiapkan sejumlah kendaraan taktis, yaitu dari TNI dan Polri yang menjaga di area gereja katedral. Dan untuk penyisiran ini, Cikau, untuk hari ini sendiri memang sudah dilakukan sejak siang tadi, apalagi memang terakhir Misa Pasca pada hari Minggu ini, tadi berlangsung sekitar pukul 12 ataupun pukul 1 siang, sehingga setelah itu juga langsung dilakukan penyisiran untuk dilakukannya Misa secara tatap muka pada pukul 5 sore ini, dan memang hingga saat ini tidak ditemukan adanya penuhan ataupun benda-benda yang mencurigakan. Nah, bagi para umat yang ingin mengikuti Misa secara tatap muka begitu di gereja katedral, memang ada sejumlah protokol pengamanan yang harus dilalui, di mana para umat hanya dapat memasuki area gereja katedral melalui pintu 4 saja, dan juga nanti harus melalui proses registrasi seperti menunjukkan QR Code dan juga identitas dari para umat tersebut. Selain itu, mereka juga akan dilakukan pemeriksaan tas dengan menggunakan alat metal detektor yang sudah disediakan oleh Polri sebelumnya, dan juga mereka akan dilakukan pemeriksaan tubuh. Selain itu, walaupun memang Misa secara tatap muka ini sudah mulai dilaksungkan di gereja katedral, maka untuk protokol kesehatan juga masih terus diterapkan secara ketat, di mana dari pihak gereja katedral juga sudah menyediakan tempat mencuci tangan, dan juga hand sanitizer, serta ada alat mengukur suhu tubuh ataupun termogan. Selain itu juga disediakan pengaturan tempat duduk antara satu tempat duduk dengan tempat duduk yang lainnya, ada jarak, kemudian juga setelah ibadah selesai, ruang ibadah akan langsung disterilisasi atau dilakukan disinfeksi tas. Terima kasih Sirena atas laporannya pembesar demikian tadi Sirena Graciela dan Juru Kamera Adini Anissa melaporkan langsung dari katedral gambar Jakarta Pusat.